Kitab Samuel yang pertama, pasal 21. Daud di Nob. Daud pergi ke kota Nob untuk mengunjungi Imam Ahi Melech. Imam Ahi Melech gemetar ketika ia melihat Daud. Mengapa engkau seorang diri? Dimana anak buahmu? Tanyanya kepada Daud. Raja mengutus aku untuk suatu hal yang sifatnya sangat pribadi. Daud berdusta. Ia memerintahkan supaya aku merahasiakan kedatanganku ini kepada siapapun juga. Anak buahku telah diberitahu dimana mereka harus menjumpai aku kelak. Apakah ada makanan di sini? Berikanlah kepadaku lima ketul roti atau apa saja yang dapat aku makan. Di sini tidak ada roti biasa, jawab Imam itu. Hanya ada roti kudus yang boleh kau makan, asalkan anak buahmu untuk sementara waktu menjauhi wanita. Daud berkata kepada Imam itu. Percayalah, tidak pernah aku membolehkan anak buahku bergaul dengan wanita pada saat mereka sedang bertugas. Kalau dalam perjalanan-perjalanan biasa saja mereka memelihara kesucian, apalagi dalam perjalanan seperti sekarang ini. Maka, karena tidak ada makanan lain, Imam itu memberikan roti kudus, roti sajian yang ditaruh di hadapan Tuhan dalam kemah suci. Hari itu, roti sajian baru saja diganti dengan roti yang segar. Kebetulan, pada saat itu, di situ ada Doik, orang Edom, pengawas para gembala Saul. Ia sedang menghadiri upacara penyucian. Daud bertanya kepada Imam Ahimelech, Apakah engkau di sini memiliki tombak atau pedang? Perintah raja ini demikian mendadak sehingga aku berangkat dengan terburu-buru tanpa membawa senjata, kata Daud. Imam itu menjawab, Di sini hanya ada pedang Goliat, Orang Filistin yang telah kau bunuh di lembah Tarbantin atau lembah Elah itu. Pedang itu terbungkus kain dan disimpan di belakang Efod. Ambillah pedang itu jika engkau memerlukannya, karena tidak ada yang lain lagi. Kebetulan sekali, berikanlah pedang itu kepada aku, kata Daud. Daud di kota Gad. Kemudian Daud bergegas pergi, karena ia sangat takut terhadap Saul. Ia lari ke Gad untuk menjumpai Raja Ahis. Tetapi para pegawai Raja Ahis tidak senang akan kehadirannya di sito. Bukankah dia seorang pemimpin besar Israel yang terkenal, kata mereka. Bukankah dia yang dipuja-puja serta dipuji-puji bangsanya dalam tarian dan nyanyian mereka demikian. Saul membunuh beribu-ribu, sedangkan Daud berpuluh-puluh ribu. Daud mendengar semua pembicaraan itu dan ia takut akan tindakan yang mungkin diambil Raja Ahis terhadap dirinya. Karena itu, ia berpura-pura gila. Ia mencakar pintu-pintu dan membiarkan ludahnya meleleh kejanggutnya. Raja Ahis berkata kepada para pegawainya, Lihat, tidakkah kamu tahu bahwa dia orang gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kurang banyakkah orang gila di sekitar kita di sini? Patutkah orang semacam ini menjadi tamuku?